Mantan kasat reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ritwan Soplanit melontarkan pertanyaan langsung kepada Ferdi Sambo dalam persidangan di PN Jakarta Selatan hari ini selasa 29 November 2022. Awalnya, Ritwan yang menjadi saksi dalam sidang tersebut meminta izin ke majelis hakim untuk bertanya langsung ke Sambo yang saat itu duduk sebagai terdakwa. Ia kemudian melihat ke arah Sambo dan menanyakan mengapa harus banyak orang yang dikorbankan dalam kasus pembunuhan Brigadier J. Ini termasuk para aparat kepolisian yang tidak mengetahui apa-apa terkait pembunuhan tersebut. Majelis hakim pun meminta tanggapan dari Sambo diungkapkan usai keterangan saksi lainnya. Pertanyaan saya ke Pak Sambo, kenapa kami harus dikorbankan dengan masalah ini? Baik, ada lagi? Cukup. Itu saja. Oke, nanti akan dijawab. Dalam persidangan itu pula, Ritwan menyebut bahwa Sambo ikut menembak Brigadier J pada Jumat 8 Juli 2022. Ia lantas merasa menjadi korban prank skenario Sambo terkait pelecehan seksual Putri Chandrawati. Mulanya, Ritwan mengaku mendapat cerita dari Sambo terkait kronologi tembak-menembak antara Brigadier J dan Baradae. Namun, Ritwan menjelaskan bahwa hal itu hanyalah rekayasa Sambo. Ritwan bersaksi bahwa Brigadier J tidak hanya ditembak oleh Baradae, tetapi juga oleh Sambo. Ia pun mengaku tertekan karena diintervensi hingga sempat jatuh sakit selama sepekan. Sebagai informasi, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadier J dengan Baradae, Brip KRR, dan Kuat Ma'ruf. Baradae menembak Brigadier J atas perintah Ferdi Sambo. Peristiwa pembunuhan ini disebut terjadi usai putri mengaku dilecehkan Brigadier J di Magelang. Atas perbuatannya, Sambo dan Putri didakwa melanggar pasal 340 KUHP, subsidir pasal 338 jumto pasal 55 dan 56 KUHP. Keduanya terancam pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Terima kasih telah menonton!